Nah Halo sahabat YouTube, di depan saya ini ada head unit Android ya, ini saya baru datang barangnya mau saya unboxing, nah ini tidak ada mereknya, penampakannya seperti ini, ini 10 in, Android 12, ini sudah support kamera 360 panoramik, kita lihat di depan kardusnya ya, ini Android 12, dilihat dari sini, layarnya sudah 2.5D, ada anti goresnya IPS, WiFi, GPS, sudah Android Auto ya, Apple CarPlay, Split Screen, Voice Command, USB, FM Radio ya, seperti itu, Kita langsung aja lihat penampakannya seperti apa, kita lihat di bagian belakangnya, di bagian belakang seperti ini, ini sudah ada kipas pendingin, Ini kipas pendinginnya cuma satu ya, yang sebelahnya ini mungkin variasi aja nih, nah ini 10 in, prosesornya T5 ya, seperti merek-merek yang sudah ada di pasaran, seperti merek Orca ya, T5 ini RAM-nya 2GB, RAM-nya 32GB, support 360 kamera EVS HD, sudah support kamera HD berarti ya, Soket-soket buat kamera 360 itu yang ada di bawah sebelah kiri, Seperti ini penampakannya, seperti Android-Android biasa yang lainnya ya, yang sudah ada di pasaran, Nah ini di sebelahnya ini, paketan, paketan kamera 360, Nah di sebelahnya juga ada frame, jadi harga di 2 jutaan itu, sudah mendapatkan paket frame, head unit 10 in, dan kamera 360, Beserta soket, soket-soketnya ya, ini soket-soket yang PNP ke mobilnya, Saya pasang di mobil Suzuki Swift tahun 2008, Otomatis frame-nya harus diganti dengan yang 10 in, biar rapih ya, di dashboard-nya biar persisi, Kita lihat isinya ya, kamera 360-nya seperti apa, Nah setelah saya buka, ini perkabelannya wiringnya banyak sekali ya, Ini kamera, kabel-kabelnya ada 4 ya, ini buat ke kameranya, ini soket buat ke head unitnya, Dapat bor juga, ini dapat karet-karet buat di spion, Sama bracket kamera, Ini kameranya ya, kita lihat langsung, Nah ini kameranya, ini posisinya buat di spion ya, Ini spion yang warna biru ini, Ini buat spion sebelah kanan ya, Nah ini spion ini buat kanan, Yang warna hitam, Kameranya seperti ini, ini biasanya buat di bagian depan, Ini wiringnya seperti ini, bagian depan ada penghalang lagi ya, Buat tahan panas, biar tidak panas ke kabelnya, Ini buat front, depan kameranya seperti ini, Nah ini bagian warna kuning, Biasanya ini buat kamera belakang, Soket belakang, Nah ini soket bagian belakang ya, Nah ini buat belakang, Ini soketnya juga, Pemanjangnya ini buat belakang, kamera belakang, Nah terakhir ini warna merah, Warna merah ini spion sebelah, Kita lihat, sebelah, Kiri ya, Seberah kiri, ya betul, Sebelah kiri, Seperti ini, ini, Kameranya pun sama, Ini buat di spion sebelah, Kiri, Ini soket-soketnya ya, Tinggal masuk-masuk, Ini bor buat di spion, Ini karet-karet buat di spionnya, Bracket, Ini frame-nya bentuknya seperti ini, Ini 10 in ya, Bahannya, bahan plastik keras, Ya lumayan lah ya, Ini soketnya, Soket bawaan head unitnya nih, Nah, soketnya ini, Seperti biasa, Ini buat showbooper, Buat RCA ya, Kabel RCA, Nah ini, Auk-in, Ada di sini, Front, Kabel-kabelnya ada di sini, Dapat USB, Ada 2 USB, Ini kabel buat kamera mundur, Tanpa 360, Jadi kalian, Kalau misalkan beli tip ini, Kalau tidak, Beli paket sama kamera 360, Bisa menggunakan soketnya, Pakai yang ini, Kamera yang biasa, Sudah support, Kamera HD ya, Yang lebih jernih, Dapat GPS, Skrup, Atau baut-bautnya juga dapat, Nah ini soket yang PNP, Ke mobilnya langsung, Ini buat Suzuki, Suzuki sweep ya, Suzuki yang lain bisa masuk, Jadi plug and play, Tidak usah, Motong-motong kabel lagi, Jadi biar rapi, Nah ini ada, Reverse kamera itu, Buat kamera mundur ya, Jadi kalau misalkan buat, Mundur, Otomatis nyala, Nah ini kabelnya, Disambungkan ke, Yang tadi, Kamera yang warna kuning, Kalau buat yang mundur ya, Yang belakang, Nah saya ini, Beli ini di online ya, Di toko ijo, Ntar kalau kalian, Masih berminat, Berminat membeli ini, Ini linknya, Saya ditampilkan, Di deskripsi ya, Ini harganya, Kurang lebih di 2 jutaan, 2 juta lebih, 2 juta kecil ya, Nah ini 9, 10 in, Sudah support, Kamera 360, RAM 2GB, RAM 32GB, Oh iya, Ini kamera 360 ini, Bisa merekam ya, Perjalanan, Jadi semuanya, Bisa direkam, Seotomatis, Memakai, USB, Kesini nih, Masukkan ke flash disk, Ya mungkin, Review nya, Seperti itu ya, Pemirsa ya, Terima kasih banyak, Sudah nonton, Video saya ya, Pemirsa ya, Kembali lagi di, Video saya selanjutnya, Dan saya akan pasang, Di mobil saya, Suzuki Sweep, Oke pemirsa, Daaah, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih,